Halo, balik lagi di Aku Aktor. Sudah nonton video kami yang sebelumnya? Kalau belum, tonton dulu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain notifikasinya. Video ini adalah lanjutan dari part yang pertama. Udah nonton kan? Kalau belum, link videonya ada di kolom deskripsi. Jadi, setelah 5 tokoh keaktoran kemarin, dari Stanilowski, Boleslawski, Lee Strasberg, Stella Adler, hingga Sanford Meisner, masih ada lagi tokoh keaktoran yang wajib kalian tahu. Siapa saja mereka? Sevolot Meirhold. Ia adalah seorang sutradara, aktor, dan praktis di teater. Meirhold ini terkenal dengan metodenya yang diberi nama biomechanik. Sevolot Meirhold lahir dengan nama Karl Kassinir Theodor Meirhold di Penzah pada 9 Februari 1874. Awalnya, ia sempat belajar hukum di Moskow University, tapi kemudian keluar dan memilih mempelajari teater. Tahun 1896, Sevolot Meirhold masuk ke Moskow Pilharmonic Grammatik School pimpinan Vladimir Nemirovich dan Chenko. Dari sanalah ia kemudian bergabung dengan Moskow Art Theater dan menjadi murid dari Stanislavski. Tahun 1902, Meirhold sempat keluar dari Moskow Art Theater dan menyutradarai karyanya sendiri. Sebelum akhirnya, 3 tahun kemudian ia dipanggil kembali oleh Stanislavski karena percobaannya tentang acting non-realistik atau dalam pemahaman awal kami adalah acting tubuh. Biomekanik milik Meirhold bertolak belakang dengan Stanislavski. Biomekanik Meirhold menginstruksikan para aktornya untuk mengembangkan karakter dari luar dengan menggunakan gerakan eksternal. Berbeda dengan Stanislavski yang mengembangkan karakter dari dalam. Meski begitu, menurut Bella Merlin, Meirhold adalah salah satu alasan physical action Stanislavski muncul. Penjelasan lebih lengkap tentang biomekanik akan kita bahas di video yang lain. Faktangov juga merupakan anggota Moskow Art Theater. Aktor teater kelahiran Armenia pada 13 Februari 1883 ini bergabung dengan Moskow Art Theater di tahun 1911. Lalu pada tahun 1920, ia mendirikan kelompok teaternya sendiri yang kemudian diberi nama Faktangov Theater setelah kematiannya sebagai bentuk penghormatan. Faktangov ini sangat terpengaruh dengan Biomekanik Meirhold dan teknik psikologikal Stanislavski. Bertolt Brecht saja mengatakan kalau Faktangov itu seperti gabungan yang kompleks antara Meirhold dan Stanislavski. Listrasbrook juga mengatakan kalau metode Faktangov lebih brilian dan imajinatif daripada Stanislavski. Metode Faktangov juga mencapai hasil yang jauh berbeda dengan Stanislavski. Bagi Faktangov, karakter adalah kombinasi dari kepribadian aktor dan apa yang telah terjadi pada si aktor sebelum masuk panggung ditambah dengan tujuan karakter dalam naskah. Itu kenapa? Dalam setiap pementasan dengan tokoh yang sama, permainan si aktor pasti akan berubah. Metode Faktangov sangat bertolak belakang dengan Stanislavski meskipun ia terpengaruh dengan Stanislavski dan Meirhold. Pembahasan lebih lengkapnya akan ada di video yang lain. Sama seperti Meirhold, Boleslavski, dan Faktangov, Michael Chekhov adalah murid dari Stanislavski. Stanislavski mengatakan kalau Chekhov adalah muridnya yang paling brilian. Lahir pada 29 Agustus 1891 di St. Petersburg, Chekhov belajar acting di First Studio, bagian dari Mosko Art Theater. Metode-metodenya terinspirasi dari Eugene Faktangov dan Leopold Sulerzitsky. Chekhov adalah alasan kenapa Stanislavski melarang metode emotional memory. Saat itu, Chekhov terlalu masuk ke dalam karakter dan mengalami gangguan syaraf atau hampir gila dan depresi. Chekhov merasa bahwa fase awal dari sistem Stanislavski itu terlalu natural. Hingga akhirnya Chekhov mengembangkan metodenya sendiri. Dalam metodenya, Chekhov merasa bahwa pengalaman tak terbatas manusia ada di alam bawah sadarnya. Di mana menurutnya, alam bawah sadar bisa diakses melalui gestur fisik atau gerakan tubuh. Sederhananya begini, Chekhov merasa bahwa gerakan tubuh bisa menggugah alam bawah sadar, lalu mempengaruhi emosi dan keadaan psikologis karakter. Kita akan bikin video khusus untuk menjelaskan metode ini. Ia adalah seorang aktris teater dan film yang lahir pada 12 Juni 1919. Setelah menjadi aktris yang cukup terkenal, Hagen lalu mengajar di HB Studio pada tahun 1947. Kunci dari metode akting utah Hagen adalah substitusi, pemindahan, kekhususan, otentisitas, dan persiapan. Substitusi yang dimaksud Hagen adalah variasi lain dari emotional recall, tapi dengan parameter yang lebih jelas. Hagen percaya, kalau aktor terlalu masuk ke dalam karakter, bisa berbahaya. Melalui substitusi, Hagen ingin si aktor juga menemukan diri mereka sendiri dalam peran. Prinsip Hagen kurang lebih sama seperti Faktanggolf karena ia memang muridnya. Dalam metodenya, Hagen mendorong aktor untuk menemukan hubungan aktor dengan karakter mereka. Beberapa buku yang pernah ia tulis antara lain, Respect for Acting, dan A Challenge for the Actor. Hagen juga mengajar beberapa aktor Hollywood ternama, seperti misalnya Jane Wilder, Robert De Niro, Faye Dunway, hingga Laura Esterman. Ia adalah salah satu tokoh keaktoran yang sampai sekarang masih hidup. Lahir pada 30 November 1947, David Mamet adalah seorang penulis dan sutradara. Dia pernah memenangkan penghargaan Pulitzer Prize. Metode yang diciptakan Mamet bernama Practical Aesthetics. Metode ini ia ciptakan bersama William H. Macy. Seperti apa yang dikatakan David Mamet dan William H. Macy, Practical Aesthetics didasarkan pada pengajaran Stanislavski, Meissner, dan seorang filsuf bernama Epictetus. Practical Aesthetics memiliki dua pilar dasar, yaitu berpikir sebelum bertindak, dan bertindak sebelum berpikir. Ada empat pertanyaan yang membentuk pilar pertama, yaitu berpikir sebelum bertindak. Pertanyaan itu adalah, Apa yang sebenarnya dilakukan oleh si tokoh? Apa yang tokoh A ingin tokoh B lakukan dalam sebuah adegan? Apa yang si aktor lakukan di atas panggung untuk mencapai tujuan mereka? Dan apa arti adegan, atau naskah, atau tokoh bagi si karakter? Lalu pada pilar kedua, yaitu berpikir sebelum bertindak sebelum berpikir, didasarkan pada metode Stanford Meissner. Penjelasan lebih lengkapnya akan ada di video yang lain ya. Ada banyak tokoh keaktoran dan metode keaktoran di dunia ini. Soal bagaimana cara mengetahui mana yang paling cocok untuk kalian, ya kalian harus mencobanya satu persatu, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk tahu mana yang paling tepat untuk kalian. Sekian untuk part yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Viva Aktor Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.